Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dje Suslawati, saya dari Tjeco Print UMKL yang ada di wilayah Semampir Barat, tepatnya di jalan Semampir Barat A35 Tanjung Kermai. Saya berada di naungan Pabuyupan UMKM Gunuran Dua Kasemampir, dan juga di bawah naungan Pabuyupan, Camatan Sukolimo. Produk yang dihasilkan oleh Bje Eko Print adalah Eko Print dan Turunanya. Jadi Eko Print itu kan kainnya, turunannya itu bisa berupa baju, tas, sepatu, kemudian taplak, topi juga. Produk unggulan saya adalah kain. Saya membuat kain itu gini ya, sangat ini, saya menaka daun, kemudian hasilnya itu amat sangat di luar ekspetasi saya. Bagus sekali, setelah bagus, saya itu bisa membuat apa saja dari kain itu. Jadi nantinya dengan kain yang bagus, bisa membuat baju yang bagus, kemudian dengan hasil yang abstrak, kita mau bisa bisa buat topi, jadi unggulan saya itu di kain. Saya kenal Eko Print itu Januari 2022. Ini secara nggak sengaja, saya sebelumnya awalnya itu karyawan, kemudian pensiun. Setelah pensiun pandemi, setelah pandemi saya harus keluar, beraktivitas ini ya. Baru kenal itu di workshop, kemudian setelah itu saya belajar, belajar, belajar terus atau tidak. Kemudian saya merasa bahwa saya harus berkembang terus, saya ikut pelatihan-pelatihan online, baik offline juga. Kemudian, ya jadilah akhirnya dengan saya rajin berlatih, akhirnya menghasilkan karya-karya yang alhamdulillah bagus. Jadi akhirnya usaha itu tidak mengenati hasilnya. Eko Print ini menurut saya unikus ya. Antara satu kain dengan yang lainnya itu, nggak akan, nggak ada, apa ya, cuma satu. Jadi akan beda dengan yang lain. Itu yang membuat, itu yang uniknya itu di situ. Pembuatan Eko Print ini bisa dibilang cukup-cukup rumit, karena benar-benar handmade ya. Jadi pertama kain ya, kain itu dicuci tergantung cuaca ya. Kalau cacang mendung ini bisa satu hari full atau dua hari. Kemudian setelah dicuci, kemudian dimordan satu hari. Kemudian kita tata daunnya, satu hari selesai. Kemudian dikukus dua jam, setelah itu dianginkan tiga hari. Jadi kurang lebih semingguan, seminggu. Itu sudah bisa ready. Jadi produk kain. Saya produksi ini seminggu itu lebih 4 unit produksi. Karena saya itu baru sekarang kecil ya. Dan dibantu satu orang anak saya. Jadi memang belum ada karyawan. Untuk bahan baku, Eko Print ini relatif tidak sulit ya. Mudah diperoleh. Bisa diperoleh di toko-toko. Di Surabaya ada. Ya, tidak sulah, tidak susah lah ya. Kemudian untuk daun-daun, saya punya teman rekanan yang di daerah. Jadi saya bisa dengan bantuan teman, bisa dikirim daun-daun yang tidak mudah didapatkan di kota. Jadi itu mendapatkannya dari pegunungan. Saya itu kan punya banyak teman ya. Jadi setelah kain-kain jadi ini, saya antarkan kain-kain. Kalau misalnya membuat baju, saya antarkan ke teman saya yang membuat, menjahitkan baju. Yang dia tidak bisa bekerja di luar rumah. Jadi saya yang mengantar ke sana. Jadi apa ya, sama-sama menguntungkan lah begitu. Jadi bisa misalnya ada teman saya yang menjahit. Saya minta tolong teman saya, UMKM menjahit ya. Saya minta tolong teman saya menjahitkan. Kemudian sama juga dengan halnya sepatu ini. Jadi saya bikin kain canvas, kain ekopern canvas. Kemudian saya minta tolong teman saya yang UMKM ini, sepatu ini. Kota itu, terutama saya, harus punya jiri ya. Jadi saya dalam hal ini, ada jiri jatinya, daun jati, daun suren. Dan itu apa ya, memberikan apa ya, itu bagus sekali. Amat bagus sekali. Dan kelihatan seperti ini, di daun suren. Ya, riset itu pastilah. Karena kita untuk menentukan suatu produk, kita itu lihat segmen pasarnya itu apa. Jadi kemudian warna-warna yang disuka bagaimana. Misalnya begini, saya diundang untuk pameran ke kapal besiar. Saya mungkin kan bawa kain-kain. Saya harus bawa sal-sal, topi, yang coraknya bagaimana, yang mereka suka. Nah, itu perlu sekali bagi saya riset itu. Sampai jumpa. Beranggapan bahwa kain ekoprim ini unik ya. Jadi, apapunnya daya-taryanya tersendiri mas. Kita bilang ya, saya bilang ini jelek. Tapi ternyata orang lain bisa menilai bagus. Kemudian saya pernah juga buat produk gagal. Tapi ternyata bisa saya buat untuk bahan yang lain. Jadi, dari situ saya tidak pernah ada kata gagal dalam saya berfungsi. Dari situ saya punya penilaian bahwa ini bagus sekali. Prospeknya bagus. Selama ini saya sudah mengadakan pelatihan-pelatihan. Di tingkat dasar sekali, sudah tiga TK saya melakukan ini dengan teknik ponding. Jadi, ekoprim itu ada dua teknik ya. Teknik ponding dan teknik steam yang dikukus. Kalau untuk menghasilkan kain-kain seperti ini, teknik steam. Jadi, yang saya ajarkan kepada teman-teman kecil kita di TK itu ponding. Jadi, selama ini saya sudah melakukan pelatihan-pelatihan di tingkat TK. Ekoprim ini memang terkenal kain mahal ya, mas ya. Karena dibuat dengan handmade. Barang-barang yang saya jual ini berkisar harga. Kalau kain, 350 paling murah dan bisa jadi ada yang 1 juta lebih. Jadi, tergantung bahan kainnya. Misalnya, kalau bahan kain sutra itu bisa 1 juta lebih karena bahan babunya juga mahal. Kemudian, saya tidak menjual barang-barang yang mahal saja. Saya juga menjual barang yang harga 100 ribu pun ada seperti tampak meja. Jadi, saya ada kain-kain kecil, itu saya buat tampak meja, saya buat tempat pisu. Yang paling laku adalah biasanya itu yang terlihat-terli kecil. Orang-orang datang ke pameran itu sukanya lihat-lihat. Kemudian, dengan melihat-lihat, eh kok cantik apa-apa. Jadi, tampak meja, gantungan kunci. Jadi, kemudian kalau kita pameran di hotel, itu banyak yang kain-kain atau sepatu-sepatu. Jadi, lihat-lihat cekmennya begitu. Saya promosi menggunakan media ini, IG, WA, pasang status ya. Pernah lho, saya pasang status 2 menit, itu langsung laku. Masya Allah. Saya pernah mengikut pameran. Dalam hal ini, saya kan dibawa naungan dinas kooperasi dan perdagangan wilayah Surabaya. Jadi, saya diundang oleh dinas untuk mengikut pameran. Dan di dalam pameran ini, sungguh sangat bagus sekali. Apa ya, juga merupakan media promosi bagi saya. Dan dikenal alayak rame gitu. Apa ya, bisa menjual banyak produk. Bisa juga membuat, apa ya, untuk promosi yang... Apa ya, promosi yang kita nggak berbayar ya. Jadi, banyak dikenal. Kita juga mengadakan edukasi juga. Bahwa banyak lo yang belum tahu ekoprint itu apa gitu. Jadi, dikiranya ekoprint itu apa sih gitu. Jadi, kok bisa daun-daun nempel di kain gitu. Jadi, edukasi sekalian gitu. Selamat menikmati. Untuk modal, saya belum memanfaatkan pinjaman dari tempat lain. Kalau bisa, jangan. Iya, banyak yang menawarkan begitu. Mereka, saya malah mengajukan. Saya mau dong jadi binaannya bank X gitu ya. Tapi mereka malah menawarkan kredit untuk saya. Loh, kenapa? Emangnya kalau jadi binaan bank X, saya harus kredit. Dan belionya hanya tertawa saja. Awalnya sih saya nggak banyak, mas. Satu juta bisa. Dan kalau satu juta laku. Cepat, beton offernya tuh balik lagi. Kita bisa berkarya lagi gitu. Untuk teman-teman yang mau memulai usaha ekoprint, benar-benar bahwa untuk pemula itu benar-benar diperhatikan cara buatnya yang disiplin, latihan terus-menerus, kemudian terus improve untuk belajar terus. Karena ekoprint ini berkembang terus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.